Hai selamat malam pemeriksa kembali lagi dengan saya di YouTube channel saya cooking from my garden dimana malam ini saya akan kembali untuk memantau atau mengecek tanaman-tanaman saya dari Hama yang hidup di malam hari di sini kita lihat saya punya pohon jeruk limau atau jeruk pecel biasanya yang dibuat sambal disitu ini ada beberapa buah yang sudah mulai masak sebenarnya tapi saya biarkan tidak saya ambil ini sebenarnya sudah tinggal sedikit beberapa sudah saya ambil jadi ini saya biarkan disini kita lihat untuk daun-daun banyak yang berlubang atau yang tidak sempurna ini dikarenakan selain dimakan ulat ini juga dimakan oleh belalang kita lihat biasanya ini daun yang sudah tua sudah tidak dimakan lagi tapi yang biasanya dimakan adalah daun-daun yang masih muda kalau sudah waktunya bersemi biasanya banyak telur ulat-ulat yang kecil dan berwarna kuning itu bisa dilihat atau langsung diambil saja sebelum menetas agar daun jeruk akan terselamatkan dan tidak rusak disini ada beberapa calok bakal buah bakal buah dimana ini adalah beberapa bakal buah yang nanti akan menjadi buah seperti ini saya hitung disini ada 1 2 3 4 5 6 ada sekitar ada 6 6 bakal buah yang sedang berkembang dan akan menjadi jeruk limau yang besar kita lihat disini sudah tidak ada lagi hama pengganggu seperti ulat atau belalang jadi untuk tanaman jeruk saya ini saya kira jeda aman dari gangguan hama kemudian ini adalah pohon jambu kristal saya ini hasil cangkoan sendiri ini umurnya mungkin baru sekitar 2-3 bulan jadi belum sempat berbunga jadi ini proses pembantukan yang akar dan ranting kita lihat di balik di balik daun tidak ada hama biasanya kalau ada hama itu yang putih-putih itu juga menyerang daun seperti buah jambu ini untuk malam ini tidak ada jadi tidak aman dari gangguan hama baik untuk malam ini sudah selesai pengecekannya semoga semoga malam-malam berikutnya juga tidak ada gangguan dari hama yang mengganggu dan merusak tanaman baik jangan lupa subscribe dan like channel youtube saya ini adalah cooking from my garden kita akan mengupas beberapa hal tentang dunia pertanian dan cocok tanam serta nanti ada pembahasan sedikit tentang hasil panen yang kita masak menjadi sebuah makanan baik terima kasih salam gardening selamat menikmati selamat menikmati